Let's go! Kalian-kalian ini bukan lagi wakil provinsi, kalian wakil Indonesia. Lihat! Lihat takut, Lihat! Eh, lo kenapa sih jadi takut kayak gini? Gin, pokoknya lo harus ngomong langsung sama Andre kalau lo gak mau dibilang sebagai perusahaan rumah tangga orang. Apapun nelesannya. Tapi, apa mungkin kalau gue itu udah gitu cinta sama Andre? Rasakan ini! Kalau kamu berani menggoda suami aku lagi, kamu akan tahu akibatnya. Istrinya Andre ngelabrak lo di depan umum. Gue malu banget, Faye. Gue dibilang perempuan Sundal, gue dibilang pelajur, gue dibilang perempuan murahat. He, dari cara kamu mencari orang itu, pasti orang itu sangat spesial buat kamu. Lama-lama lo tuh kayak perempuan tau gak? Selalu aja mau terurusan orang. Eh, lo tadi janji sama gue, lo mau nganterin gue ke rumah Gary kan? Terus ngapain lo nganterin gue ke rumah ini? Lo tuh sebenernya siapa sih? Siapa saya itu tidak penting. Yang terpenting sekarang, Mbak masuk ke dalam. Bos KH ingin ketemu dengan Anda. Masuk! Masuk! Rasul! Masuk! Aduh! Aduh, aduh, Pak! 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 Aduh, Pak! Maaf ya, Pak ya. Aduh! Enak aja kamu ngomong maaf. Ya maaf, Pak, maaf! Suah saya rusak semua kotak semua. Ya maaf, Pak, maaf ya, Pak ya. Aduh! Saya tidak mahu tahu. Saya minta digampi. Ini saya cuma punya skill. Maaf ya, Pak. Berapa ini? Terima kasih telah menonton. Ada apa, Nek? Enggak, enggak ada apa-apa, Pak. Oh, merah lagi. Aku tidak mengerti, Zin. Apa sih yang bisa kamu banggakan dari suami seperti Andre? Kamu terlalu diperbudak oleh perasaan kamu. Kamu terlalu percaya dengan mulut manis laki-laki. Kata-kata cinta yang munafik. Seharusnya kamu yang mengendalikan cinta. Bukan cinta yang mengendalikan kamu. Gimana sih? Aku enggak tahu, Yun. Kenapa aku lebih takut kehilangan Andre daripada kehilangan hartaku. Itu salah satu kebodohan kamu. Kamu tahu apa yang ada di pikiran Andre? Andre tidak pernah mencintai kamu. Dia cuma mencintai harta kamu, Zin. Kalau saja dulu aku tidak tinggal di Australia selama lima tahun. Pasti aku akan menentang perkawinan kamu dengan Andre. Aku butuh seorang pendamping hidup, Yunita. Aku enggak mau menjadi seperti kamu. Kamu bertahan dalam kesendirian kamu selama ini karena kamu selalu gagal dalam mencari jodoh. Kamu terlalu berfikiran sempit tentang laki-laki, Yunita. Sekarang coba kamu bandingkan. Bahagia mana? Aku atau kamu? Aku yang masih lajang dan kamu yang sudah punya suami. Lebih bahagia mana? Aku, Sinta. Aku yang lebih bahagia. Kamu bisa saja mendapatkan kepuasan dari suami kamu. Tapi aku juga bisa mendapatkan kepuasan dari laki-laki yang lain yang bisa aku bayar. Aku butuh seorang keturunan, Yunita. Karena kalau nanti aku sudah tua, dia bisa ngurusin aku. Dan kekayaan yang aku miliki bisa aku wariskan ke keturunan itu. Sekarang Andre bisa nggak kasih kamu keturunan? Bisa nggak, Sin? Andre tidak pernah berharap anak yang lahir dari rahim kamu. Karena aku yakin, dia tidak pernah mau berbagi harta warisan dengan anak yang kelak akan kamu lahirkan. Aku angkat telepon dulu. Halo? Sinta? Ya, Andre. Saya mohon sama kamu. Supaya kamu bisa mengizinkan Gina untuk bekerja lagi di perusahaan ini. Kita butuh tenaga dan fikirannya. Kamu tahu nggak, Pak Herlambang itu lebih percaya sama Gina daripada sama Yunita. Makanya saya heran, kebencian kamu itu menurut saya sangat tidak beralasan. Kenapa? Karena Gina itu bukan perempuan murahan seperti apa yang kamu tuduhkan. Dia itu sangat cerdas. Sangat menarik dan wawasannya sangat luas. Kita butuh orang seperti dia. Ah, Andre. Itu cuma alasan dan akal-akalan kamu saja. Yunita itu lebih berpengalaman dari perempuan Sundal itu. Dia lebih pantas jadi perempuan penggoda. Apa hebatnya sih dia? Ya. Dengar ya, Andre. Aku pengambil keputusan di perusahaan itu. Dan keputusan aku tetap tidak berubah. Singkirkan perempuan itu dari kantor kita. Ngerti? Ayo, boleh berangkat nggak sih? Yuk. Hai, Mas. Siap dong. Iya, si Spir. Iya, si Spir. Gua suka nggak ya? Oke, deh. Peniris Spir tadi. Tetep. Eh, dia. Cepetan dong. Jadinya nih kita ke disco. Gimana sih? Iya, bentar. Aduh, nggak sabaran banget sih. Ya ampun, dek. Lemah-lemah sih lo danden. Kayak mama, tau nggak? Cepetan. Bawel deh, ah. Mereka sabaran ya. Nungguin. Iya, cepetan. Gimana sih lo? Tidak. 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 Tidak ada cowok lain aja. Ajak aja lagi, Fer. Kan sejadi pengawal kita. Yeay. Ini lagi nih, Bu. Satu nih. Emangnya si Yuda itu bodyguard kita, ape? Mereka sih lo. Kalo gue sih asik-asik aja. Lumayan kan bisa nemenin cowok gue. Emang cowok lo ikut? Hmm, tadi sih dia bilangnya mau ikut. Yaudah. Gue sekarang telepon Yuda dulu. Oke? Yes, yes. Kalian ambilin sepatu bud gue di kamar ya. Yeay. Ambil diri. Eh, jatah lo ke kamar. Gue turun. Ambilin ya. Halo? Yuda ya? osy. Eya. Beswini eel. Syh. Mosy. Beswini eel. friendsoca. Shawnaあぁ ke Terima kasih telah menonton. Dan tidak pernah menanggap saya ada. Ini gaya hidup aku. Kamu harus bisa mengikutinya. Yang jelas, aku mendapatkan kesenangan dari gaya hidup seperti ini. Ya, Sinta. Kamu selalu mau menang sendiri. Kamu selalu marah. Kamu selalu protes kalau saya dekat dan bergaul dengan perempuan lain. Dan kamu juga bisa terbang dari satu pesta ke pesta lain. Sementara saya, saya tidak boleh protes dan saya selalu menerima apa yang kamu lakukan. Hidup seperti apa sih yang kamu harapkan, ya, Sinta? Hidup yang tidak membosankan. Aku punya segalanya. Dan aku ingin menikmatinya sebelum aku mati. Oke, Sinta. Kamu... Kamu bebas pergi sekendah hati kamu. Tapi saya akan melakukan hal yang sama. Kamu cari kesenangan kami. Dan saya akan cari kesenangan saya sendiri. Andre! Andre! Kamu mau pergi ke mana? Oh, jelas. Ke satu tempat yang bisa memberikan saya kesenangan. Seperti apa yang kamu bilang, iya kan? Andre! 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 Andre, tunggu! Kamu tidak boleh pergi sendirian! Sinta. Dia pasti mau menemui Gina. Perempuan penggoda itu. Iya, ikutin dia aja. Ayuh! selamat menikmati yut kapan dong lo ngenalin gue sama temen lo yang wartawan musik itu kapan aja yes gimana kalau besok nah besok bener tuh yut ya mudah-mudahan aja temen gue yang wartawan musik itu mau ngebantu lo yes oke deh thanks ya oke yudah baca dong suara hati gue gue suka sama lo lo keren pinter setia kawan baik lagi gue yakin temen-temen gue juga punya perasaan yang sama mudah-mudahan di dalam hati lo ada nama gue nama yang spesial gue gemes banget ngeliat cewek satu ini gak tau kenapa gue jadi suka sama dia kayaknya sih gak gampang buat menaklukkan hatinya yah mudah-mudahan aja doi gak trauma pacaran sama cowok lantaran pernah kecewain tunangannya mudah-mudahan masih ada pintu hati buat gue supaya gue bisa masuk ke hatinya kayak apa sih isi hati cewek cantik seperti dia ayo yuk ayo yuk perasaan gue kenapa jadi gak keruan begini sih ngapain gue masih sebel ngelatih sidan sama-serah sama cowok brengsek itu gue gak boleh jatuh cinta pokoknya gue gak boleh jatuh cinta sama dia Fer kenapa lo bengong ngeliatin siapa sih siapa yang bengong justru gue tuh lagi nikmatin lagu ini lo tau gak sih ini tuh lagu favorit gue kenapa ya enggak 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 apa-apa kok yuk mendingan kita duduk aja yuk duduk dulu yuk yuk lu liat deh ke arah laki-laki itu itu dia itu selalu ngikutin kemana aja gue pergi sangat lu tau siapa dia enggak dia itu suruhannya mantan suami gue mantan suami gue minta gue balik lagi sama dia dan gawatnya lagi sekarang ini dia sudah tau gue tinggal dimana lu harus hati-hati yes tapi lu tenang aja ya dia udah pergi kok lu lu tadi udah lu tenang aja halo ya mbak ya 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 saya segera kesana oke oke bye yes sorry banget nih yes gue harus ke redaksi ada naskah metropolis gue yang harus gue revisi yes bilangin sama temen-temen gue cabut duluan ya oke sorry banget nih yes gue duluan oke daaah daaah dina apa kabar saya boleh disko sama kamu eh eh ini Andre halo Andre vera ini Andre ya sih Andre emm gin lo terusin sama Andre ya gue pugal banget nih mau istirahat terus mau minum oke apa kabar apa kabar Gina saya saya kenal banget sama kamu udahlah Andre kamu gak usah ngomong kayak gitu lagi kamu kan tau kita berdua gak mungkin kan saling memiliki apapun yang terjadi saya tetap cinta sama kamu selamat menikmati tell me why do we keep gassels in the sky you'll tell me why all the gassels way up high please tell me why do we keep gassels in the sky oh tell me why oh the gassels way up high please tell me why Pucingan! Lihat, Sinta. Kalau yang namanya pucing, walaupun sudah dikasih makanan daging di dalam rumah, dia tetap aja cari daging di luar rumah. Lihat tuh! Dasar perempuan lancur! Lancur kamu! Ya, Sinta. Kamu apa-apaan sih? Kamu masih mau mungkir? Kamu gak punya hubungan apa-apa sama perempuan binal ini? Heh, apa-apaan nih? Tante ini siapa ya? Ngomongnya sembarangan banget sama temen saya. Eh, sembarangan? Tante-tante. Enak aja banget tante lagi. Jangan ikut campur urusan orang. Gina ini temen saya. Jadi wajar dong kalau kita belain. Dan kita gak suka kalau temen kita ini diperlakukan kasar kayak barusan. Apa kamu gak tau kelakuan temen kamu ini? Memangnya kelakuan Gina tuh apa? Apa salah Gina? Eh, temen binal kamu ini pacaran sama suami saya, mantan bosnya di kantor. Dia merayu suami saya, mencoba mendapatkan posisi yang enak dan menggeser posisi staf lainnya. Eh, Gin, denger ya. Ini terakhir kalinya kamu berhubungan dengan Andre. Kalau sampai nanti-nanti lagi, awas nanti kamu tau akibatnya. Dasar perempuan gatel! Eh, Yunita. Kamu gak perlu mengancam begitu. Jangan ikutan ngomong. Yuk kita pergi. Hmm, Gina. Maafkan saya. Gina. Gin? Gina? Gina. Dre. Mendingan kamu jangan pernah ganggu Gina lagi. Saya, saya gak mengganggu apa-apa kamu. Maaf, Bu. Saya harap Anda tidak menyusulnya. Hatinya sedang luka. Tidak. 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 Selamat malam. Sesaat lagi kita berada pada pesta puncah kita. Show laki-laki muda yang akan memamerkan tubuhnya yang atletis. Dan wajahnya yang tampan. Cheers! Dengar Sin, dalam satu malam kita bisa mendapatkan 10 laki-laki yang kita suka. Jadi buat apa dong ada perkawinan? Kalau cuma membuat kita sakit hati terus pusing direndahkan lagi sama laki-laki. Lihat Sin, sebentar lagi akan hadir di depan mata kamu laki-laki berbadan atletis, berwajah handsome yang akan siap memberikan kebutuhan melebihi apa yang diberikan Andri ke kamu. Lihat nanti. Apa mereka bisa memberikan cinta? Alah, kamu terlalu mengagungkan cinta. Makanya kamu dipermainkan sama Andri. Udah kita senang-senang di sini, ya? Inilah mereka! Terima kasih. 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 Siapa nama kamu tadi? Boy Sandiart. Panggil aja, Boy. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Nyonya pulangnya berapa? Nyonya belum pulang, Tuan. Belum pulang. Belum. Terus hari ini lo pada mau kemana? Hmm? Kalau gue biasa. Gue mau mengejar impian. Dan hari ini katanya si Yuda mau ngenalin gue sama wartawan musik temennya itu. Dan katanya wartawan musik itu mau ngejual lagu gue ke penyanyi top. Ya bener. Kalau gue hari ini kayaknya jatuh syuting gue padat banget deh. Dan kayaknya ulangnya ntar ya tengah malam gitu deh. Sibuk bener lo. Ya gak? Ya malum deh namanya juga bintang film. Gimana? Gimana rasanya jadi bintang film? Terus main sama bintang film tenar lagi. Biasa gitu. Terus-terus nih Fer. Pakai diantar sama mobilnya tau gak lo? Gaudah. Gede deh. Gak gak ada apa-apa. Biasa aja kok. Ate-ate lo dek. Ntar dia jatuh cinta lagi sama lo. Ya gak mungkin lah dia jatuh cinta sama gue. Martin mau gue kemanain. Gue tau. Buat cadangan. Gila lo. Main bola kali pake cadangan. Terus. Rencana lo sendiri apa hari ini Fer? Hmm. Hari ini. Gue janji sama Gina mengenalin Gina ke om gue yang punya perusahaan di Jakarta. Gue thank you banget sama lo Fer. Gue gak pengen ngerepotin siapa-siapa. Cuman gue perlu kerjaan. Gue bisa stress kalo di rumah gak ngapa-ngapain. Gak punya duit. Emangnya om lo punya perusahaan apa sih Fer? TV cable? Wow. Hebat bener. Sebenernya kalo lo mau gue bisa ajuin lo ke om gue buat jadi reporter berita. Ambil aja. Lumayan tuh. Emang lo yakin apa kalo gue bisa diterima disana? Gue tuh ngomong begini karena gue tau lo pasti bisa. Itu tinggal, tinggal masalah kesempatan aja. Sekarang kalo kesempatannya udah ada, ya lo harus nyoba dong ya gak? Bener banget. Bener banget. Biar gue aja deh angkat. Halo? Halo, Yesi. Ada orang mencari kamu. Di mana tante? Sekarang ada di rumah tante. Siapa sih tante? Orang tua kamu. Yesi itu anaknya keras. Ibu gak yakin kalo dia mau diajak pulang pak. Tidak ada salah aja kita coba dulu. Bapak ini takut kalo kenapa-kenapa sama anak itu. Kahar itu orangnya gak main-main. Ibu kan tau apa yang dikatakan Kahar. Dia masih menginginkan Yesi menjadi istrinya kembali. Karena itu sekarang Kahar ada di Jakarta. Dan dia tinggal di rumah adiknya. Bapak sendiri yang salah. Dulu ngotot ngawini Yesi dengan Kahar yang tua bangka itu. Sudah toh. Nggak usah saling menyalahkan. Anak masih pengen menikmati masa mudanya. Toh dipaksa kawin. Ya jadinya begini toh pak. Nggak selamanya pilihan orang tua itu akan membahagiakan dan menyenangkan hidup anak pak. Sudah-sudah bu. Bapak ibu gak bisa diem. Nggak sedikit keadaan. Ya sih. Ibu. Pak. Itu gimana keadaan maman. Alhamdulillah pak. Kamu baik-baik saja Ndu. Alhamdulillah bu, saya baik-baik. Bapak dan ibu tau dari mana saya ada di sini. Kahar yang memberi tau. Terus, Bapak dan Ibu menemui saya atas perintahnya? Bukan soal itu, Do. Kamu kan sudah lama meninggal di rumah tanpa pamit. Aku sebagai ibumu ikut perihatin, Do. Lebih baik kamu kembali saja ke Jogja, Do. Masalah suamimu Kahar, biar Bapak yang menyelesaikannya. Pak, Kahar itu bukan suami saya lagi. Iya. Saya tidak mau kembali lagi ke Jogja. Saya ingin meneliti karir saya di sini. Tolong, Pak. Bu, jangan lagi menghancurkan impian saya untuk yang kedua kali. Ini semua demi kebaikanmu, Do. Ibu dan Bapak merasa salah. Kalau saja kamu tidak menikah dengan Kahar, mungkin tidak sekacau ini. rumah tangga kamu hancur. Ibu harus jauh dengan kamu. Kamu pulang saja, Do, ke Jogja. Ibu khawatir kalau Kahar akan menyakitimu. Tidak, Bu. Apapun yang terjadi, saya akan tetap di sini. Saya akan tetap tinggal di Jakarta. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Terima kasih. Tidak.